Kuah bakso yang super gurih dan segar, pasti akan membuat mood harianmu semakin happy, terutama karena bakso memang dikenal sebagai comfort food yang sangat disukai. Di Jakarta Selatan, tidak sulit untuk menemukan bakso yang enak karena daerah ini memang terkenal dengan pilihan kuliner yang mantap. Berikut rekomendasi bakso paling enak di Jakarta Selatan yang wajib dicoba. Video ini disponsori oleh Terbukti lebih efektif atasi kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, asam urat, dan kolesterol. Jangan tunggu sampai parah, dapatkan sesuai tawalin sekarang juga! Jika Anda mengidamkan hidangan bakso hangat berkuah gurih, kedai Niki Bakso Daging Sapi di Jalan K.H. Abdullah Syafei, tebet, bisa menjadi pilihan tepat. Meski sederhana, kedai ini selalu ramai dikunjungi pelanggan yang rela berdesakan demi menikmati bakso urat, bakso halus, dan bakso goreng gurih. Terletak di bangunan rumah dua lantai, dengan area makan dan dapur di bawah. Kedai ini memiliki suasana yang sederhana namun menyajikan bakso yang lezat dengan harga terjangkau. Bakso kuah polos dengan lima bakso urat dan halus, disajikan dengan kaldu sapi gurih, seledri, dan bawang goreng, serta tetelan yang terdiri dari lemak, kikil, dan daging sapi. Bakso goreng yang disajikan dalam kuah kaldu menambah kenikmatan dengan kulit kecoklatan yang garing dan rasa gurih yang memikat. Dua porsi bakso yang lezat ini sukses memuaskan rasa lapar dan membuat Anda ingin kembali lagi. Bakso ini berbeda dari bakso pada umumnya yang dijajakan oleh pedagang kaki lima karena ukurannya yang sangat besar, membuat siapa saja tercengang. Berlokasi di Jalan Jeruk Raya, sebelah Warung Sate Kawat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Toti bakso bom beranak menawarkan bakso unik dengan ukuran luar biasa. Meskipun namanya mengesankan bahwa bakso ini akan meledak, yang sebenarnya terjadi adalah perut pembeli yang akan merasa sangat kenyang setelah menikmatinya. Toti, sang penjual, menciptakan bakso ini sebagai ide untuk menawarkan makanan yang unik dan lezat. Setiap hari, ia membawa sekitar 70 hingga 80 buah bakso berbentuk bom. Seporsi bakso bom dijual seharga Rp25.000, sedangkan bakso bom beranak seharga Rp30.000 per mangkuk. Bakso Gondrong Tebet adalah warung bakso legendaris di Jalan Tebet Raya No. 92, Tebet, Jakarta Selatan, yang telah memanjakan penikmat bakso sejak tahun 1999. Meskipun tempatnya sederhana dengan gerobak dan bangku plastik tanpa meja, rasa bakso yang kenyal dan lezat membuatnya tetap eksis dan digemari. Warung ini menawarkan variasi bakso yang unik dengan harga Rp23.000 per porsi, termasuk bakso urat, bakso telur, atau bakso daging cincang. Setiap porsi dilengkapi dengan satu bakso besar, satu bakso kecil, tahu, kikil, mie, dan sayuran. Bakso urat yang kenyal, kuah gurih, dan sambal pedas menjadi daya tarik utamanya. Dengan harga yang terjangkau dan rasa yang khas, tempat ini memberikan pengalaman kuliner autentik yang tak terlupakan. Jangan ragu untuk mencoba kelesatan bakso mereka yang sudah terkenal sejak tahun 1999. Bakso Solo Samrat menyajikan bakso dengan tekstur kenyal dan kuah gurih, menjadi comfort food sempurna bagi banyak orang. Harga semangkuk bakso bervariasi antara Rp42.000 hingga Rp70.000, tergantung jenis bakso yang dipilih. Menu bakso yang ditawarkan meliputi bakso isi daging, bakso puyuh, bakso biasa, bakso tenis rusuk, dan bakso urat granat. Selain itu, bakso Solo Samrat juga menyediakan berbagai hidangan penutup seperti es jeruk kelapa, es pisang ijo, es alpukat garuk, es campur, dan es teller. Bakso Solo Samrat berlokasi di Jalan Profesor Dr. Satrio No. 10B, di area karet kuningan, Jakarta Selatan. Warung bakso premium ini buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, sehingga memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati bakso lezat sepanjang hari. Dengan beragam pilihan bakso dan hidangan penutup, bakso Solo Samrat menawarkan pengalaman kuliner yang lengkap dan memuaskan. Bagi Anda yang berada di sekitar kuningan, ini adalah destinasi kuliner yang patut dikunjungi untuk menikmati kelezatan bakso yang autentik. Bakso kembang menawarkan menu beragam yang menggugah selera, termasuk bakso biasa, bakso rawit, bakso urat, bakso telur, bakso jumbo, bakso rusuk, bakso beranak, dan bakso tumpang. Baksonya terkenal enak dengan rasa daging yang terasa kuat, dan porsinya yang besar dijamin memuaskan. Seporsi bakso dilengkapi dengan mie, bihun, sayur, dan tetelan, dengan kuah yang cenderung ringan namun tetap gurih. Pengunjung juga dapat menambahkan bumbu yang tersedia di meja seperti saus, sambal, atau kecap sesuai selera. Selain rasa yang memuaskan, harga bakso di bakso kembang juga sangat terjangkau. Lokasinya cukup strategis, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki atau 5 menit berkendara dari pasar warung buncit. Namun, tempat makan di sini tidak terlalu luas, sehingga bisa menjadi sedikit tantangan jika datang pada jam-jam sibuk. Bakso kembang adalah pilihan sempurna bagi pencinta bakso yang mencari pengalaman kuliner yang lezat dan mengenyangkan tanpa harus menguras kantong. Jadi, jika Anda berada di sekitar Kemang, jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba berbagai variasi bakso yang ditawarkan di sini. Salah satu pilihan tempat makan bakso yang tak kalah lezat adalah bakso soun dan mie ayam TTD 47. Nama TTD berasal dari alamatnya di Jalan Tebet Timur dalam nomor 47. Warung ini dikenal memiliki tempat yang bersih, luas, dan nyaman, serta mudah dikenali dengan warna hijau khasnya. Seperti yang bisa diindikasikan dari namanya, menu utama di warung ini adalah bakso dengan mie putih sohun dan mie ayam yang merupakan favorit banyak orang. Pilihan bakso meliputi bakso daging dan bakso urat, dan tersedia juga tambahan tetelan daging, pangsit goreng, serta camilan kriuk-kriuk seperti cese stik. Selain bakso, mie ayam juga menjadi menu yang sangat disukai di sini. Mie ayam disajikan dengan cincangan ayam yang bumbunya meresap, tambahan bakso ekstra, dan ceker ayam yang dimasak dengan bumbu semur yang kaya rasa. Setelah sebelumnya membahas bakso daging sapi biasa, sekarang kita beralih ke bakso malang, yang juga dikenal dengan sebutan bakwan. Salah satu penjual bakso malang legendaris di Jakarta adalah bakwan pabean. Di Jakarta Selatan, kamu bisa menemukan tempat makan ini di kawasan Fatmawati dan juga Panglima Polim. Bakwan pabean, yang berasal dari Surabaya, telah menjadi favorit di Jakarta sejak tahun 1990. Menu andalanya adalah bakwan campur, yang berisi bakso daging, bakso urat, bakso goreng, tahu bakso, dan siomai goreng. Kuahnya bening namun memiliki rasa kaldu yang gurih dan nikmat. Bakwan campur di bakwan pabean memadukan berbagai tekstur dan rasa, dari kelembutan bakso daging hingga kerenyahan bakso goreng dan siomai goreng, semuanya disatukan dalam kuah bening yang kaya rasa. Bakso titoti wonogiri adalah pilihan tepat untuk menikmati makanan berkuah hangat seperti bakso. Tempat makan ini sudah lama terkenal dengan olahan bakso yang sedap, dan memiliki cabang di Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Minggu. Menu andalanya bakso spesial, berisi campuran bakso halus, bakso isi telur, dan bakso urat, dengan bakso yang kenyal dan padat serta kuah kaldu sapi yang gurih. Tambahan lainnya termasuk mie kuning, bihun, tahu bakso, dan irisan kikil sapi. Dengan pelayanan ramah dan tempat yang nyaman, bakso titoti wonogiri menjadi destinasi favorit untuk menikmati bakso autentik di Jakarta Selatan. Ingin mencoba kuliner bakso yang paling legendaris dan terkenal enak di Puja Serah Blok Es Jakarta Selatan? Kamu wajib ke bakso pak kumis, yang memang jadi buruan para penggila bakso di Jakarta. Bahkan, tempat makan nakso ini bisa dibilang sebagai pilihan wajib jika ingin menikmati makanan di kawasan kuliner ini. Bakso pak kumis sudah ada sejak puluhan tahun lalu, dan sajian baksonya unik, tidak akan kamu temukan di tempat makan bakso lainnya. Jika biasanya bakso disajikan dengan mie kuning, sohun, atau bihun, di sini hanya ada bakso ukuran besar saja dengan kuahnya. Baksonya berukuran besar, dengan pilihan bakso urat dan bakso halus. Kuah kaldunya yang gurih dan kaya rasa berpadu sempurna dengan bakso besar, memberikan sensasi kenikmatan yang sulit dilupakan. Di Tebet, ada tempat makan mie ayam bakso enak yang konon sudah menjadi langganan artis Yuni Sara dan Chris Dayanti. Namanya adalah mie ayam bakso Yunus, yang sudah legendaris dan terkenal dengan menu mie ayamnya. Meskipun populer dengan menu mie ayam, tempat ini juga menawarkan pilihan bakso yang tak kalah lezat. Mie ayam bakso Yunus menyediakan berbagai pilihan bakso, termasuk bakso daging halus dan bakso urat. Bakso di sini kenyal dan padat dagingnya, memberikan rasa yang sangat enak dan sempurna saat berpadu dengan mie. Untuk mie, kamu bisa memilih antara mie putih atau mie kuning, sesuai selera. Selain itu, ada dua jenis mie yang bisa kamu coba ada mie ayam dan mie amin. Mie ayamnya disajikan dengan potongan ayam berbumbu yang gurih, sementara mie amin memiliki rasa manis yang khas dan tekstur yang lembut. Keduanya sangat nikmat jika disantap bersama bakso, menciptakan kombinasi rasa yang memuaskan. Itulah 10 rekomendasi tempat makan bakso yang enak di Jakarta Selatan yang bisa Anda coba. Untuk Anda yang punya tempat makan bakso enak di Jakarta lainnya, tulis di komentar.